selamat menikmati disini saya menyiapkan 2 gulung benang 1 gulung benang utuh warna maron dan setengah gulung warna coklat dan saya juga memakai inner instant seperti ini ini dengan ukuran panjang 20 cm dan tinggi 14 cm kemudian lebarnya kurang lebih 2 cm dan seperti biasa saya menggunakan hakpen nomor 3 oke untuk membuat motif keranjang ini buat alas dengan kelipatan 10 cm untuk tas dengan ukuran panjang 20 cm saya buat rantai dasarnya sebanyak 40 cent atau 40 rantai setelah itu buat 3 rantai sebagai fondasi dan isi semua lubang dengan DC bagi teman-teman yang belum tahu tusuk dasar rajut pemula bisa tonton video saya ya linknya ada di deskripsi lanjutkan sampai ujung ya tambahkan 5 DC di ujung rantai sini kemudian isi luar lubang di depannya dengan DC selamat menikmati oke lanjut sampai ujung sini di ujung sini juga tambahkan 5 DC kemudian slip stitch ini round yang pertama ini seperti ini desainnya berhadapan ini bagian luarnya dan yang ini untuk bagian dalamnya oke lanjut ke round yang berikutnya yaitu round 2 buat 3 rantai kemudian isi semua lubang dengan DC kemudian kemudian di ujung sini yang kita tambahkan 5 itu masing-masing tambahkan DC 2 DC dalam 1 lubang sehingga yang 5 ini akan menghasilkan 10 DC selamat menikmati isi lubang berikutnya dengan 1 dc 1 lubang sampai ujung sini nanti yang sini juga yang 5 tadi ditambahkan dalam 1 lubang 2 dc selamat menikmati kemudian slip stitch lalu putaran ketiga ini buat 1 dc dalam setiap lubang tanpa ada tambahan di putaran ini sambil dihitung harus pas kelipatan 10 jika kurang bisa ditambahkan dc jika lebih bisa di skip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah selesai putaran ketiganya kemudian slip stitch lanjut kita akan membuat motif keranjangnya dimulai di atas ini kita akan membuat putaran pertama untuk motif keranjangnya buat 3 buat 3 3 rantai kemudian kita akan mengisinya dc disini di batangnya disini bukan di atasnya ya disilipkan seperti ini ini dinamakan front post double crochet atau tusuk ganda depan ini ini buat 4 karena yang 3 rantai dihitung 1 buat 4 front post disini ini 3 3 satu lagi 4 kemudian ini berarti sudah ada 5 1 itu yang 3 rantai ini kemudian 4 yang front post kemudian yang ke 6 dan yang ke 10 kita akan membuat back post double crochet back post ini kita ikatnya di batangnya tapi lewat belakang kita buat dc juga tapi lewat belakang nah buatnya disini ambil kita ikatnya disini ini kita lihat nah ikatnya dari belakang buat dc ini buatnya 5 back post nah ini ini buat dc 3 saya ganti aja ini hapennya biar kelihatan ini yang warnanya silver saja ini ambil kemudian ikatnya disini nah tetap ini ini nah keluarkan buat dc dc biasa buat 5 kali ya yang back post satu kali lagi back post double crochet nah seperti ini hasilnya disini ada front post ini back post kemudian lubang berikutnya 5 kita isi dengan front post kalau front post gampang dari depan sini kita buat 5 jadi seterusnya 5 front post 5 back post sampai putaran satu selesai selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selama tadi kemudian kita akan melanjutkan ke putaran kedua motif keranjangnya ini sama seperti tadi kita buat tiga rantai kemudian yang empat ini kita isi dengan front post lalu yang back post juga kita isi dengan back post juga yang di atasnya disini jangan sampai kelewat karena kadang tidak terlihat jadi kita pastikan ini ada 5 back post selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati